Intro 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 Bertempat di ruang VIP Emisalan Bandara Lampak selama Galaktika Makassar Kepala Badan Karantina Pertanian Bainon Harpini menyerahkan Faito Sanitary Sertifikat untuk 6.000 bunga potong seruni yang diekspor perdana ke Osaka, Jepang. Penyerahan sertifikat kesehatan tumbuhan kepada pimpinan PT Bunga Malino Indah ini disaksikan langsung Ibu Wakil Presiden Mupida Yusuf Kala. Terut hadir menyaksikan Ibu Marta Tiamran Sulaiman dan beberapa istri Menteri Kabinet Kerja serta istri Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bunga seruni atau bunga krisan yang dalam bahasa latin diandratema, grandiflora, krisanthenum adalah salah satu bunga yang paling banyak dicari di pasar internasional. Bunga ini dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti acara perkawinan, ulang tahun, upacara adat, dan keagamaan. Muraka Masaki, importir asal Osaka Jepang menyampaikan potensi besar bunga seruni berjenis pre asal Malino sangat baik terlebih sebagai salah satu jenis yang lebih tahan lama. Ada 20 organisme pengganggu tanaman atau OPT pada bunga seruni yang diperseratkan bebas Jepang dan karantina pertanian memastikan komoditas tersebut bebas dari hama pertumbuhan yang diperseratkan. PT Bunga Indah Malino selaku eksportir bunga ini juga merupakan perusahaan pertama di Makassar yang telah mendapatkan izin instalasi karantina tumbuhan sehingga dapat melaksanakan tindakan karantina pertanian di luar tempat pengeluaran atau in-line inspection. Harapannya dengan sistem ini dapat mendorong akselerasi ekspor bunga seruni asal Malino ke Mancanegara. Harapannya dengan sistem ini dapat turut mendorong akselerasi ekspor bunga seruni asal Malino ke Mancanegara. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar memperlakukan sistem sertifikasi ekspor dengan prioritas pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pengeluaran perdana kepada PT Bunga Malino Indah eksportir bunga seruni. Ekspor bunga seruni yang pelepasan perdananya disaksikan oleh Ibu Wakil Presiden MUFIDA Yusuf Kala pada tanggal 12 Februari 2016 di Makassar. Dr. Herman Sah, Kepala BPKP Makassar mengatakan pengembangan sistem sertifikasi ekspor melalui in-line inspection dimaksudkan untuk mendorong daya saing ekspor produk pertanian asal Sulawesi Selatan. Bunga seruni asal Malino sebagai salah satu komoditas pertanian unggulan cukup banyak diminati pasar internasional. Herman Sah menambahkan hambatan ekspor komoditas pertanian Indonesia yakni kondisi global berupa meningkatnya persyaratan terhadap situs bebas organisme pengganggu tumbuhan atau OPT tertentu. Adanya persyaratan terhadap jaminan kesehatan karantina mulai dari hulu hingga hilir. Kemudian adanya persyaratan keamanan pangan untuk memastikan komoditas aman dikonsumsi meningkatnya persyaratan kualitas produk yang diekspor. Sementara itu, praktek pelaksana ekspor saat ini memperlihatkan pemeriksaan pada umumnya masih di tempat pengeluaran. Jangka waktu penerimaan pemohon ekspor dengan jadwal keberangkatan sangat pendek. Kurang tersediaannya fasilitas khusus untuk menangani produk yang akan dikirim selama berlangsung pemeriksaan. Kemudian petugas karantina tumbuhan tidak memiliki akses yang cukup untuk mengetahui kondisi komoditas sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut karantina pertanian Makassar terus mendorong penerapan sistem yang dikembangkan bidang karantina pertanian, sistem sertifikasi ekspor dengan prioritas pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pengeluaran. Dengan inline inspection memiliki sejumlah keuntungan yakni meningkatkan sistem jaminan kesehatan komoditas maupun mengurangi kerusakan komoditas. Selain itu, memudahkan tindakan perbaikan apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap persyaratan pito sanitari negara tujuan ekspor dan meningkatnya penerimaan terhadap komoditas ekspor Indonesia. Tidak terlepas dari keterlibatan segenap stakeholder. Oleh karena itu, saya... selamat menikmati. 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 Baik, karena tadi juga saya sudah mengenal bahwa ternyata sekitar pukul 9.40 dengan pesawat Garuda akan ke Denpasar dan tengah malam nanti Denpasar ke Osaka. Dan besok pagi sudah tiba pembangunan di Osaka. Ini harus kita lakukan setiap pembangunan, karena itu sekali lagi saya minta kepada Kepala Karantina dan juga pihak-pihak juga dan pihak-pihak terkait cerahnya kita terus meningkatkan pelayanan agar ekspor perdana ini bisa lebih bagus dan tentu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan. Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Ibu Menuri Hantini, Ibu Menuri Hantini, Bunga Indah Merino, PT. Bunga Indah Merino dapat melakukan peluncuran, pelepasan ekspor perdana di Harus ini. Jadi untuk menuju ke Jepang, ini adalah pertama kali insya Allah bisa lanjut. Saya cintai Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala, Ibu-Ibu dari OAS Kaminet Kerja, pada kesempatan ini secara khusus perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala yang telah mendorong berkembangnya agribusnis floricultura karena dengan ini berarti beliau telah menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang investasi dalam negeri, sehingga melalui PT. Bunga Indah Merino mampu menghasilkan produk kristian yang memenuhi standar. Sebagai tanda wang-anggap ekspor perdana maunya publikasi Mawa Gu, tempatnya agak kecil Mawa Gu, Bungu, 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 Bungu. Awas pecahannya, teman-teman. Awas pecahannya, awas pecahannya. Lagi, Bu. Lepas aja, Bu. Ke bawah, Bu. Kaspong, Bu. Bentur, bentar, ya. Sudah. Cepok tangan. Cepok tangan. Cepok tangan. Caraaga pecahannya sudah selesai oleh dinas. Handling pecahannya adalah ke latina. Jaminan di situ. Sertifikat yang kita serahkan tadi adalah jaminan internasional. Untuk pengawasannya gimana, Pak? Pengawas kita lakukan mulai dari pertanamannya, handlingnya pengepakan sampai ke kejutan, nanti kita akan kawal sampai ke kejutan. Kedepan kita akan kembangkan, kita akan memberi motivasi kepada para pertanian kita atau para pelaku usaha yang mau kembangkan kerisan ini sehingga kuota kita bisa kita tambah dari Rp6.000 bisa sampai 2 kali lipat Rp12.000 per minggu. Tapi saat ini ekspor perdana itu Rp6.000 tangkai per minggu. Rupiahnya berapa itu? Kalau nilai rupiah saya belum konfirmasi dengan, belum saya begitu hanya untuk saat ini Jepang. Kedepan Jepang pada saat festival plurikultur internasional Jepang digusahkan kemarin. Dia disebabkan bahwa akan ada kerjasama antara Buna Indah Malino dengan pihak daya diri Jepang. Buna Indah Malino dengan pihak daya diri Jepang. Pusatnik. 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 Buna Indah Malino dengan pihak daya diri Jepang. Pusatnik. Pusatnik.